Dapur Uni Dewi Jengkol atau Kalio Jari Bahan-bahannya adalah Jengkol Kitar 20 biji Kemudian Cabai Merah Keriting 1 on Cabai Rawit Ijo Ini setengah on Maunya ijo semua ya Setengah onnya Karena tadi kurang Ditambah ini Ini jangan di skip Karena ini bikin Enak Kalio kita Terus Ini lengkuas 3 ruas jari Kemudian Ini jahe 2 ruas jari Kunyit 2 ruas jari Bawang putih Ini 7 siung Yang ini Uni Haluskan Yang ini Uni Iris Bawang Merah 1 on Yang ini Uni Giling Yang ini Uni Iris Selanjutnya Selanjutnya Daun-daun Daun salam 4 lembar Daun jeruk Ini 4 lembar 3 lembar Atau 4 lembar 5 lembar Daun jeruk 5 lembar Kemudian daun kunyit 1 lembar Ini serai 2 batang Udah Uni geprek Terus ini Yang ini Harus ada nih Ini namanya Bumbu gulai padang Nanti Uni buka Ini Ini buka Apa aja isinya Kalau gak ada yang jual Tadi Tulisannya gulai Gini Boleh di sana Beli per ininya Ini ada Kardamunggu Atau kapulaganya Sebiji Terus ada Apa ini Kayu manis Sedikit Ada Bunga lawangi Sedikit Ada jinten Dan ada ketumbar Kalau seandainya Apa Yang ada aja Di ini Ditambahin Ketumbar Sama Yang ada Di rumah aja Boleh Oke Terus selanjutnya Ini Bumbu Penyedap Ini namanya Bumbu kambing Kalau gak ada Boleh di skip Ini sekitar 1 sendok teh Kemudian Boleh Tambah penyedap Ini juga boleh Di skip Ini setengah Bungkus aja Terus Santan Santan Ini 2 liter Atau 1 kilo Setengah Dari 2 buah Kelapa Kemudian Garam Secukupnya Oke Di sana Sekarang Kita mulai Membuatnya Pertama Kita rebus dulu Jengkolnya Nanti Kalau udah Matang Baru kita Geprek Oke Sekarang Ini akan Merebus Jengkolnya Sekarang Ini akan Merebus Jengkolnya Ini air Udah Unididihkan Airnya Disesuaikan Dengan Banyak Jengkol Yang penting Jengkolnya Terendam Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Kita tutup Merebusnya Sampai Jengkolnya Bisa Digeprek Mungkin Sekitar 5-10 menit Sekarang Sambil Menunggu Jengkolnya Matang Kita giling Dulu Semua Bumbunya Menunggu Jengkolnya Matang Uni Akan Menghaluskan Semuanya Sebelum Uni Haluskan Seperti biasa Uni Kecil-kecilnya Dulu Biar Memblendernya Nanti Gampang Oke Sudah Selesai Yang ini Nanti Uni Tumis Gak Uni Giling Yang Uni Giling Yang Ini Bukan Dibilang Diblender Oke Sekarang Ini Mulai Memblender Sedikit Sedikit Karena Blendernya Kecil Ini Kasih Garam Sedikit Aja Dan Ini Kasih Air Sudah Selesai Yang Diblender Sekarang Yang Ini Uni Haluskan Oke Selesai Sudah Haluskan Kita Gabungin Ke Bumbunya Yang Kita Berendakan Sekarang Kita Lihat Jengkol Kalau Udah Udah Bisa Digeprek Kita Geprek Baru Kita Tumis Nanti Bumbunya Oke Disana Kita Lihat Ininya Jengkol Kayaknya Udah Lembek Kita Matikan Dan Kita Angkat Kemudian Kita Geprek Sekarang Bukas Ini Bungu Tadi Gak Apa Bukas Oke Udah Selesai Semuanya Kita Geprek Sekarang Kita Masak Ini Wajan Udah Unikasi Minyak Oh iya Tadi Pake Minyak Goreng Kayaknya Lupa Tadi Ngasih Taunya Minyak Goreng Secukupnya Dikira Kira Sekitar 5-10 Sendok Makan Kemudian Kita Goreng Dulu Bawang Merah Kita Goreng Sampai Wangi Minyak Bawang Merah Kemudian Kita Masukkan Bawang Putih Kemudian Kita Masukkan Bumbu Yang Kita Giling Tadi Semuanya Dan Kita Masukkan Daun-daunnya Daun kunyit Daun salam Kita Sobek-sobek Dikit Serai Dan daun jeruk Kita Tumis Sampai Sedikit Harum Baru Kita Masukkan Santan Oke Sudah Harum Ini Masukkan Santannya Santannya Santan Kental Aja Disana Kita Masak Sampai Mendidih Dan Diaduk Terus Nanti Baru Kita Masukkan Jengkol Ini Sudah Mendidih Kita Masak Sebentar lagi Sampai Minyaknya Keluar Baru Kita Masukkan Jengkol Jengkol Bismillahirrahmanirrahim Kita Masak Sampai Sampai Benar Benar Kental Seperti Kayak Kalio Ini Dicicip Rasanya Garamnya Kalau Kurang Ditambah Garamnya Kemudian Kita Masukkan Ini Setengah Mungkus Kemudian Pemasaknya Tadi Kambing Kita Kasih Satu Sember Alhamdulillah Sudah Sana Ini Apa Kalionya Sudah Selesai Tidak Kental Sekarang Ini Sajitan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sudah Selesai Kalio Jengkol Ala dapur Uni Dewi Selamat Mencoba Selesai Selesai